Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 48 pada aktiviti 3, bagian refleksi dan evaluasi. Nah disini kita akan merefleksikan dengan evaluasi setelah kalian membaca cerita dongeng The Ghost Girl. Nah nomor 1, apakah kamu pernah menemukan karakter yang sama dengan si Celia di sekitar kamu? Artinya sifat-sifat Celia yang mirip dengan si Celia ini ya, orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah sampaikan apa karakteristik dari orang-orang tersebut, ciri-cirinya yang mirip dengan Celia ini apa? Dan apakah ada ciri-ciri yang mirip Celia ini pada orang yang ada di sekitar kamu? Nah jika kamu diminta untuk memberikan orang tersebut sebuah advice atau saran, apa saran yang akan kamu berikan? Nah jawabannya apa? Nah kita pelajari dulu bagaimana karakter dari si Celia ini ya. Sifat-sifatnya bagaimana? Kalau menurut saya ini si Celia ini orangnya bermuka dua. Dia bisa baik pada si Ani dan dia juga bisa menghancurkan si Ani dengan membuangnya di hutan. Itu yang pertama. Yang kedua dia juga memiliki ambisi yang sangat tinggi ya. Dan dia mau melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya itu. Bayangkan dia si Celia sudah baik. Menurut Celia, menurut Ani, Celia ini adalah best friend. Tetapi menurut Celia tidak. Ani adalah batu loncatan bagi dia untuk dapat merebut kekuasaan di kerajaan Kildanri itu. Nah itu dia. Apakah ada orang-orang seperti itu di sekitar kamu? Kalau ya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ada. Dan apa kira-kira jika ada ya. Jika ada apa kira-kira saran yang akan kamu berikan pada orang tersebut. Nah itu jawabannya. Tentu ini tergantung dari diri kamu pribadi ya. Bagaimana apa saran kira-kira yang akan kamu sampaikan. Yang nomor dua. Apakah kamu pernah surprise, terkejut ya. Atau ya terkejut dengan hadiah karena melakukan hal-hal baik. Dan sebuah peringatan atau mungkin hukuman karena melakukan hal-hal yang buruk atau kenakalan. Gambarkan pengalaman kamu. Ini tergantung dari pengalaman masing-masing. Nah, perlu kalian pahami bahwa semua perbuatan kita itu akan ada reward dan punishment-nya. Ada hadiah dan hukuman. Barangkali mungkin guru untuk reward. Mungkin guru kita lupa memberikan kita reward. Tapi percayalah hadiah itu tidak hanya dari guru saja. Mungkin ada hadiah-hadiah lain yang tidak kita ketahui. Atau tidak kita sadari. Begitu juga dengan punishment ini. Walaupun kalau misalnya kita berbuat jahat kepada seseorang dan guru mungkin alfa atau tidak mengetahui bahwa kita berbuat jahat kepada orang tersebut. Maka sadarlah bahwa perbuatan jahat kita itu akan berbalik ke kita. Dan datangnya secara tidak terduga-duga. Nah, jadi oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Nah, nomor tiga. Setelah membaca cerita The Ghost Girl, gadis angsa ini. Bagaimana pemahaman kamu tentang cerita dongeng? Nah, tentunya kalian ditanyakan apakah paham tentang fungsi sosial dari cerita dongeng? Atau kemudian apakah kamu yang paham tentang struktur teksnya dari cerita dongeng? Dan bagaimana ciri-ciri kebahasan teks dalam sebuah dongeng? Nah, ini tergantung pemahaman kamu lagi masing-masing. Apakah kamu paham dengan yang pertama tadi fungsi sosial, struktur teks, dan ciri-ciri kebahasannya. Nah, kalau belum silakan diskusikan dengan teman dan guru. Kalau sudah, barangkali kamu bisa memberikan tutur sebaya dengan teman sekitar atau teman sebangku. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.